Hai dosis datu Oke teman-teman so di video kita kali ini kita akan main animbrow lagi ya ini game udah atau mulai sepi mungkin sekarang ya karena nggak update-update mungkin ya karena ya emang agak udah lama sih update-nya nggak kayak OP gitu-gitu ya So ini gua akan ngebahas sedikit update yang kemarin teman-teman ya ada hero baru atau champion baru apapun ya kalian nyebut lagi unit baru nah ini nih namanya adalah hero Bob teman-teman ya ini adalah hero brain kalau nggak tahu ini hero brain dari Minecraft juga ngerti ada 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 hero Bob gitu kan nah ini B5-nya nih ini Steve teman-teman ya namanya Bob kalau disini jadi kalian bisa evolve atau kalian bisa langsung gacha B6-nya ini gua gacha langsung B6-nya dan langsung dapet cuman berapa ya 5000 koin kayaknya 5000 koin sama 400 gem kira-kira segitulah jadi eh kita lihat apakah si hero brain ini worth it apa enggak teman-teman ya karena gua yakin ya pasti banyak banget yang gacha lebih dari itu gitu kan tapi kalau menurut gua mendingan kalian dapetin dari B5-nya aja sih dari Bob-nya ya karena kalian cuma butuh tiga Bob untuk evolve si hero Bob ini jadi agak-agak gampang lah teman-teman ya so ya sekarang kita akan langsung aja melihat ini btw Bob gue masih level 18 teman-teman ya kita langsung coba ke apa ya ke ini aja kali ya infinite aja teman-teman ya karena kalau infinite itu kan dia agak lama ya karena si si hero Bob ini dia punya pasif yang unik banget Pak dia jadi pasifnya tuh mirip-mirip Escanor cuma bedanya kalau Escanor kan kalau mati dia jadi kecil ya nah kalau hero Bob mati ya ntar kita lihat aja ya teman-teman ya kita langsung ke infinite aja teman-teman ya infinite kita langsung ke yang ekstrim aja ini sorry lah gua gua salah teman-teman ya ini ini ternyata kalau di ekstrim itu dapetnya lebih banyak Pak entah kenapa ya kita coba aja kita kita coba lagi ekstrim ya ya tetap 150 sih tapi udah lah ya udah kita coba ya teman-teman teman-teman ekstrim ya biar cepat mati ya karena kita pengen lihat pasifnya dari si Bob ini ya dan nggak cuman pasifnya doang yang bagus teman-teman serangannya juga menurut gua lumayan bagus sih ini kita lihat aja ya ini gua masih level 18 belum gua mentokin jadi ya demiknya belum maksimal teman-teman ya kita lihat aja demiknya berapa nih si hero Bob teman-teman ya kalian bisa lihat ya nge-burn Pak jadi si hero Bob nge-burn tuh dia nge-burn teman-teman ya jadi dia mirip-mirip kayak kayak Shinobu tapi kalau Shinobu kan dia lebih sakit ya teman-teman ya nah ini dia ngebakar tapi emang nggak sesakit nggak sesakit si poison tapi tetap sakit menurut gua ya teman-teman ya sama dia punya dua jenis serangan Pak nah ini yang kedua nih sakit lihat kasih sakit banget anjir itu itu zombie-jombinya sakit banget sih dan itu kalau mentok levelnya setau gua demik yang zombie-jombinya itu bisa sampai 200 Pak jadi kalau dia ngirim 10 zombie itu demiknya 2000 tapi ya dibagi-bagi teman-teman ya tapi kalau cuma ada satu boss ya demiknya 2000 itu kokil nggak sih sakit banget parah loh itu mirip-mirip kesan sanjir sakitnya nih kita-kita akan lihat teman-teman ya pasifnya si hero Bob nih kayaknya akan agak lama nih gila tuh demiknya 700 sama nge-burn terus lihat tuh dia nge-burn tapi cuma beberapa kali doang jadi yang emang yang sakit itu yang zombie-nya doang sih sebenarnya sih tapi ya ngebakar lumayan lah ya ngebakar kayak gitu itu lumayan banget lah kita lihat nih ngebakarnya ngebakarnya berapa orang ya kayaknya sih cuma satu sih kalau kalau yang ngebakar ya kalau yang zombie nah itu tuh sakit lihat tuh yang zombie lumayan banget Pak oke kayaknya sebentar lagi sebentar lagi dia akan bisa ulti nih si hero Bob gue ini gue salah naro nih wah dia iya dia ngebarnya cuma satu doang temen-temen ya dia ngebakar itu cuma satu doang mati nggak nih mati nggak nih darah tinggal segitu dia dih nggak berkurang-kurang dih 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 ih gue nggak ngerti ini ini harusnya berkurang terus nih tuh tapi gue dia nggak berkurang-kurang ya lah nggak jelas anjir gue nggak ngerti dah kenapa dah harusnya dia kayak kayak sinobu gitu ntar dari tinggal sisa satu gitu cuy cuman ya gue nggak tahu lah kena apa yang terjadi barusan temen-temen ya anjir nih kalau ekstrim baru wave segini aja udah udah ini coho loh ini bukannya infinit ya kayaknya bukan infinit ini iya kayaknya bukan infinit temen-temen ya anjir gue salah dong anjir gue bawa hero Bob-nya doang kali ya tapi tapi kalau kalian bawa hero Bob-nya doang dia pasifnya nggak berguna Pak jadi dia pasifnya tuh kalau ada harus ada tanknya di depan jadi kalau dia mati ya harus ada tanknya di depan jadi gitu Pak jadi gimana ya ini kayaknya kita mesti ngulang dulu nih mari kita lihat ultinya hero Bob dulu temen-temen ya kita lihat dia ultinya ngapain oke nether portal anjir bikin nether portal gak tuh anjir bikin nether portal cuy dan keluarin oh gila oh sakit banget anjir ngestun pula wah gila OP sih itu OP temen-temen ya ngestun abis itu nge-burn juga itu kayaknya Pak nge-burn juga itu sakit Pak itu Pak gila 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 ultinya GG gaming itu gue salah barusan ya imagine harusnya gue infinit ulang ulang oke coba kita lihat sekali lagi ultinya si hero brand ini temen-temen ya dameknya gila sih kita coba lagi ini 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 800an semua kita coba ya nether portal udik banget sih dia kayak bikin portal gitu coy lalu dia ngeluarin kayak ini apa sih gue lupa namanya nih nge-burnnya gila itu nge-burn itu nge-burn ya dan dameknya ah gila gokil itu sakit banget sih itu sakit banget Pak itu sakit parah sih ya gue nggak tahu ini worth it apa enggak ya teman kalau dari pasifnya sih itu bagus banget temen-temen ya dia ini immortal anjir jadi selama ada tank di depan dia immortal Pak mirip-mirip kayak Sans mirip-mirip kayak Escanor ya temen-temen ya jadi immortal gitu dia emang bisa mati dia bisa mati ya jangan salah immortalnya tuh bukan bukan berarti dia kayak Sans gitu menghindar gitu nge-dodge gitu enggak ya dia mati dia mati tapi dia bisa bangun lagi Pak makanya ntar ntar kita lihat dia bangun lagi kayak gimana temen-temen nih gue butuh web gede nih anjir dia bisa bangun lagi Pak selama masih ada tank di depan ya selama masih ada bukan masih ada tank sih selama masih ada unit di di tim kalian dia akan hidup lagi tapi waktunya kayak sekitar berapa 40 40 detik 3 40 detik sampai satu menit temen-temen ya dia baru bisa bangun lagi ini gua lagi mencoba memaksa untuk Herobotnya mati nih cuman gak serang-serang anjir dah lah ini ini zombie sakit banget sih lihat boh gila itu zombie kalau kena satu orang doangnya DMK sama kayak serangan Sans Pak cuman dia serangannya tidak terlalu area ya tidak seperti si ini nih nah kalau dia kan emang jelas area ya cuman kalau si Herobot ini atau Herobrand dia tidak Pak jadi gua gak tau apakah worth it apa enggak kalau menurut kalian gimana cuman kalian komen di bawah aja cuman menurut kalian ini Herobot worth it apa enggak tapi ya sekali lagi Herobot ini kalian bisa evolve Pak dari B5 ya sedangkan Sans gak bisa si Broly gak bisa ya Gilgamesh gak bisa Escanor gak bisa dari evolve jadi yang evolve itu si Herobrand doang temen-temen ya yang kayaknya yang baru bisa evolve dari B5 B6 itu cuman Hiro barn doang deh jadi ya I don't know menurut kalian gimana kalau menurut gue sih oke it's okay tapi gimana ya kayak ada yang kurang aja gitu walaupun Emang sakit banget tuh boh gila itu sakit sih itu seribu berapa tuh Nether portal tuk-tuk 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 tuk-tuk-tuk-tuk-tuk tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk dia keluarin yang gini-gini sama keluarin satu lagi nipu bum oh ntar tuh sakit banget Pak 20000 lo damage yang ghost Ghost itunya 2 ribu loh anjir Sakit parah sih Oh wait temen-temen Ini gue gak tau ini pasif apa enggak ya Dia tadi kan harusnya kan kena stringnya si Spider Demon ini ya Cuman yang lain kena stun gitu Tapi si Hero Bob enggak Gue gak tau apakah itu dia pasifnya gak bisa di stun I don't know Maybe Gue gak tau juga Tapi yang pasti ketika tadi diserang sama si Rui tadi ya Itu yang lain kan dua ke stun ya Yang kedua ke stun entangled ya Efeknya disini entangled kan Aduh si Broly matiin gue lagi Ya tadi kan entangled Yang kedua si Sans ke stun Si Broly ke stun Tapi si Hero Brand enggak pak Dia kena juga tadi Dia kena juga Dia kena entangled tapi tiba-tiba dia bangun lagi Gue gak tau kenapa Maybe gue yang Maybe apa yang salah Nah ini dia mati temen-temen ya Dia mati kita lihat ntar dia bangun lagi pak Cuman kita butuh waktu nih Semoga aja Sansnya gak mati duluan ya Oke kita coba langsung ulti aja Semoga aja Sansnya gak mati ya Semoga aja semoga Semoga aja Sansnya gak mati Karena dia Karena dia walaupun mati nih Ini kan dia mati temen-temen ya Disini gak ada nih mati nih Dia bisa bangun lagi pak Dia bisa bangun lagi Selama masih ada orang disini Makanya nih Sans bisa bertahan apa enggak nih Wah gawat nih No Sans jangan mati dulu Anjir kalau mati duluan sih lucu banget loh Gue ngulang mulu nih anjir Wah mati kah Sans Wah Sansnya mati Wah Sansnya mati Oke Hero brandnya akan mati temen-temen Kita lihat ya Pasifnya dia kayak gimana yang tadi gue bilang ya Jadi dia kalau mati Dia sebenarnya gak mati Dia bisa bangun lagi pak Tapi Kalian butuh waktu Kalian butuh waktu Jadi Mesti nungguin Berapa ya Mungkin 1 menit Mungkin sekitar segitu lah 40 sampai 40 detik sampai 1 menit lah temen-temen ya Kita harus nunggu Nunggu segitu baru dia bisa Bangun lagi Tapi kalau Tim kalian mati Mati kan nih bentar lagi nih Tapi kalau tim kalian mati Sebelum Hero brandnya bangkit Yaudah mati semua pak Kayak gitu ya Jadi ini Ini sedikit 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 unik nih si hero brand ini temen-temen ya Yang artinya dia sebenarnya Immortal pak Dia immortal Selama kan masih ada Masih ada orang yang di belakang ini Itu ya Gitu ya oke Aduh ini mati mulu lagi Anjir terlucu-ucu musuhnya co Terang nah dia mati kan Oke mati Kita tungguin ya temen-temen ya Dia akan bangkit lagi pak Ini disini padahal tulisannya udah mati nih Udah X temen-temen ya Dan dia udah hilang dari Dari mapnya udah hilang Tapi Kita tungguin aja oke Nanti dia bangun lagi Ini Ini gue kasih timer gak ya Ya pokoknya Kasih timer lah Ini berapa detik Gue gak tau ya Ntar di Di editnya Ntar gue Gue kasih deh Timer ya Gue gak tau berapa detik Gue ngikutin sih Mungkin udah 20 detik Mungkin sekarang Mungkin sekarang 20 detikan ya Kita coba aja temen-temen ya Kita coba Dia bangkitnya berapa lama Semenit sih Mungkin menurut gue sih Sekitar semenit sih Langsung gue Langsung gue enayah lah Anjing Kita coba aja ya Biar agak cepat Mungkin juga Mungkin juga Dia tergantung dari wave-nya gitu Mungkin gue gak tau juga Mungkin 5 wave 10 wave Maybe I don't know Gue gak tau juga sih Tapi yang pasti dia akan bangun temen-temen ya Dia akan bangkit lagi Tungguin aja ya Bentar lagi Ini masih cupu banget ya Ternyata Ternyata kalau kalian infinite extreme Itu dapetnya lumayan banyak loh pak Sampai wave 50 aja Itu kalian udah dapet 1000 loh Itu not bad banget sih Not bad banget loh Nah dia bangkit lagi kan Ya kan Dia bangkit lagi pak Dan dia bangkitnya gak kayak escanor Cuma setengah darah Dia full Darahnya full pak Full ya Artinya Ini immortal Ini bisa jadi tank pak ya Dia bisa jadi tank pak Kalian tarohnya di depan ya Tarohnya depan Kalian taroh belakang tuh Yang agak-agak tebel juga Jadi Kalau misalkan dia mati Ya dia mati nih Pas dia nyerang belakang Gak langsung mati gitu loh Jadi kalian taroh kayak Gilgamesh Gojo Mungkin bisa Gojo Gojo sih Gojo bagus banget di belakang kayaknya ya Sekarang udah ada hero bob Cuman Hero bob ini kurangnya apa ya Damagenya apa Kalau menurut gue yang rada kurang ya Rada burik damage ya Kalau dibandingin sama Sans Dibandingin sama Sinobu aja Menurut gue masih lebih bagus Sinobu loh Karena Sinobu dia kan Ya itu poisonnya kita tau banget Sakit banget kan Sedangkan hero bob ini Ya emang sih Burnnya sakit Tapi gak selama Sinobu ya Gak selama racunnya Sinobu Dan ultinya pun Dia masih di bawah Sans sih Masih di bawah Sans ultinya Masih jauh di bawah Sans ya Apalagi Apalagi broli Jauh banget Ini bahkan di bawah Escanor Menurut gue pak ultinya ya Si hero bob ini temen-temen ya Karena kan kalau Escanor kan dia Ultinya naik terus tuh Damagenya Tergantung dari berapa persen Yang didapatkan si Escanor kan Sedangkan si hero bob Itu dia Enggak ya Dia enggak Damagenya fix gitu sih Jadi ya I don't know Menurut gue Menurut gue Menurut gue lumayan bagus Lumayan bagus Kalau untuk infinite ini lumayan bagus sih Kalian taruh aja satu tank di depan nih Kayak gue gini Hero bob Lalu belakangnya broli gitu kan Lalu disininya mungkin Thanos Disininya mungkin I don't know siapa disini I don't know siapa disini Shield hero maybe Atau siapa Terserah kalian mau taruh siapa Mau taruh Gilgamesh juga boleh gitu kan Disini Atau Gojo Kalian taruh Gojo disini Dan di belakang ini Gantinya Gilgamesh Atau Escanor ya Itu Gue yakin kalian Wave-nya bakal lama banget sih Karena dia Dia akan Dia akan Dia mati terus nih Tapi dia akan bangun terus pak Jadi ya gimana ya Ini lumayan bagus untuk infinite sih Tapi untuk story kurang ya Menurut gue untuk story ini Aduh kurang Karena ya Kalau dia mati yaudah mati gitu kan Kalian gak punya waktu Untuk nungguin dia bangun pak Kalau di story Cuma kalau di infinite ya That's a different story cuy So ya Itu dia untuk hero brine Menurut kalian gimana Kalau Kalau menurut gue sih Oke lah It's not that bad Gak terlalu jelek-jelek banget sebenernya Cuman Kalau kalian mau dapetin BNM-nya langsung Mendingan gue dapetin BNM-nya langsung Yang lain sih Nah dia gak mati lagi nih Ntar dia bangun lagi nih Jadi kalau menurut gue Gue mendingan dapetin yang lain pak Kayak misalkan Sans Kalau kalian belum punya Sans gitu kan Broly Kalau kalian belum punya Broly Mungkin kalian bisa ngedapetin Gojo Gojo juga bagus ya temen-temen ya Gojo juga bagus Lalu Escanor Yang mendingan yang kayak gitu-gitu-gitu sih Jadi kalau menurut gue Kalau kalian pengen ngedapetin hero bob Itu kalian dapetinnya Mendingan dari B5-nya aja Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini temen-temen Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari awal sampe akhir Hari ini kayaknya gue bakal double upload sih Karena gue mau nyobain satu game juga Ya jadi ini uploadnya pun agak malam Nah dia bangun lagi kan Imagine Dan by the way Kalau dia bangun dia Nge-strike Nge-strike lightning anjir Jadi kalau misalkan dia bangun nih Itu dia kena listrik semua anjir So ya thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Like jangan suka Di sekolah gak suka Subscribe yang mau Gak jangan lupa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao